sekarang kita akan nambahin menggunakan switch supaya jadi lebih menarik switch disini kita akan menggunakan switch gambar yang disebelah sini jadi kita akan menggunakan sensor yang ditekan jadi kalau misalkan dipencet pintunya kebuka kita bisa menggunakan dua kondisi misalkan menggunakan yang deketin pintunya terus sama pakai switch atau menggunakan dua-duanya sekaligus disini saya sudah mengupdate scriptnya script switch dan script door trigger kalau door ini nggak dirubah ya door ini memang karena fungsinya cuma buat enable disable collider lalu open close doang nggak berubah yang berubah itu door trigger jadi mungkin di script itu saya akan bikin dua versi door trigger v1 sama door trigger v2 tentu saja yang v2 itu jauh lebih lengkap dibandingkan yang tutorial sebelumnya jadi saya menggunakan ini saja tapi nanti di script yang saya kasih saya bikin dua versi v1 dan v2 kalian sesuaikan kalian gunakan mengikuti episode yang mana penjelasan yang saya sudah kita kasih juga intinya dia nanti akan punya fungsi ignore trigger supaya nggak pakai door triggernya atau menggunakan switch saja dan di switch itu sendiri juga ada dua kondisi dimana switchnya itu sticky bodi nempel sama tanah atau ngendian sticknya dia sekali dipencet bisa kembali lagi intinya kita pakai dulu biar langsung kelihatan kita bikin dulu animasinya kita tarik tiga sekaligus dan kayak gini tempel kalau tarik tiga sekaligus motor ya nah segini kita bikin namanya switch sama kayak door artinya kita bikinnya switch ini saatnya switch down ya switch down ya ini dia jadi bener-bener sama persis kayak si dornya ya dia ada switch idle switch up kondisinya juga sama persis satu-duanya juga sama persis animation yang juga bener-bener sama jangan lupa menggunakan sampelnya 12 yaitu fps nya switch up yaitu kembalikannya jadi dia kebalikannya ketutup switch down switch idle nggak ngapa-ngapain nah jadi intinya sama persis kayak si dor cuma bedanya itu tadi dia menggunakan switch dan dia kita nggak perlu pakai kolader buka-tutup ya jadi dia nggak kehalang jadi makanya switch di sini nanti kita kasih koladernya itu kolader tapi kita bikin dia is trigger karena kondisi pada saat yang kita bikin si switch-nya itu memang on trigger enter bukan menggunakan on kolader enter berbeda jadi dia enggak istri gernya kita nyalain lalu kita tempel seperti ini nah sudah seperti itu sekarang kita kasih scriptnya si switch-nya ini di dalam suite dia menggunakan array jadi kita bisa menggunakan satu switch untuk bisa membuka dua banyak door sekaligus jadi kita contohin aja menggunakan dua-dua sekaligus saya pencet dua gini nanti dia akan membuka elemen-elemen ini buat isi door trigger mana yang akan kebuka kalau di sini ditekan jadi saya akan masukin masing-masing doarnya ini ke sana Oh saya salah tarik ya doarnya itu nggak bisa ditarik ke switch-nya itu karena tadi dia ini kan dia nggak bisa ditarik karena memang dia mencari door trigger yaitu script door triggernya jadi harusnya ditarik bukan dornya tapi door trigger masukin ke sini nah ya baru bisa saya salahnya tadi adalah memasukkan doornya padahal dengan ada script door triggernya jadi dari sini kita bisa kelihatan bahwa tandanya itu hijau ini arti menandakan bahwa dia bisa memilih dua door trigger sekaligus dia akan buka dua door untuk satu sini makanya dia bisa berjalan kita coba jalan menggunakan ini karena ini ada kondisi dimana switch kebuka dan kita juga bisa menggunakan si door trigger-nya tetap masih bisa untuk dipakai seperti ini karena bisa aja kita buang sih no trigger-nya jadi pada door yang misalkan door yang dibawah sini door yang dibawah sini saya buang door triggernya di door trigger ya di door triggernya kan di script yang dibawahnya ignore trigger dia akan menjadi warnanya abu-abu oh ini atas ya mungkin yang bawah deh yang bawah jadi dia abu-abu dengan adanya abu-abu kayak gitu artinya dia pada saat kita laluin dia nggak bisa lagi nah kita nanti udah nggak bisa keluar lagi jadinya kalau udah ketutup kayak gini karena door triggernya sudah dimatikan ini scriptnya masih switchnya masih atau naik turun ini jangan lupa itunya ya biasa lupnya lupnya saya lupa matikan luftimenya ya sama kayak Dorea luftimenya lupa matikan kayak gitu di harusnya dia nggak itu lagi ya naik turun lagi ya oh mungkin sekian ada yang sedikit aneh mungkin Oh iya ya kebalik ya ini harusnya pada saat idol itu bukan malah api ini kebalik saya membuat posisi ininya jadi saya kebalik harusnya karena dari idol itu artinya ya harusnya ke daun gitu kan jadi daun itu satu dan ini kebalik sorry sorry ini saya kebalik saya daunnya satu berarti api yang dua malah ini kebalik saya membuatnya ini harusnya satu yang ini dua Oke jenis aja jadi jangan sampai melakukan hal yang sama kayak saya Oke harusnya kalau udah kayak gitu dia udah bener ya animasi switchnya ya Yap sudah perfect animasi switchnya enggak ada masalah kayak gini sekarang kartinya dia bisa bikin antara kondisi pada saat switchnya itu pencet switchnya atau menggunakan door trigger itu bebas kalian gunakan satu lagi belum kita coba adalah stickinya apa sih stick itu stick itu kalau kita nyalain warnanya biru sebenarnya fungsinya sama dia tetap bisa muka door bedanya kalau sekali pencet jadi nggak naik lagi gitu karena tadi kita ignore supaya dia nggak bisa naik lagi dia akan kebuka terus seperti itu ya jadi ini dia penambangan menggunakan switch kita bisa manipulasi kita bisa pakein level yang variatif banget dengan seperti ini dornya door trigger menggunakan switch dan segala macemnya sekian tutorial kali ini thank you for watching keep running sampai jumpa di tutorial berikutnya